Intro Halo Sobat PMI, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Sobat PMI berada Nah, kembali lagi di segmen kesayangan kita, Dosis atau Dokter Ngeksis Nah, kali ini bersama saya Aisyah, disini kita akan membahas tentang Membersihkan telinga menggunakan cotton bud, sebenarnya boleh gak sih? Intro Kotoran telinga atau yang biasa dikenal dengan istilah medicirumen Merupakan cairan lengket yang dihasilkan oleh pelanjar minyak yang ada di liang telinga atau saluran telinga Nah, kotoran telinga ini dapat melindungi liang telinga atau saluran telinga Dari kotoran dunia luar, debu, maupun serangga dan bakteri Kotoran telinga sebenarnya bisa keluar sendiri dari liang telinga ke arah lubang telinga Dengan bantuan gerakan otot-otot rahang kita Seperti saat mengunyah, saat berbicara, atau saat menguap Nah, gerakan otot-otot rahang ini mampu membantu kotoran telinga untuk bergerak keluar dari liang telinga menuju ke arah lubang telinga Sobat PMI tau gak sih, kalau mengorek telinga atau membersihkan telinga dengan cotton bud itu tidak dianjurkan Kenapa? Nah, karena dengan menggunakan cotton bud itu mampu mendorong kotoran telinga lebih dalam ke liang telinga Dan menyebabkan gangguan pendengaran karena dapat menyebabkan tersumbatnya saluran telinga atau mengenai bendang telinga Nah, selain itu apabila kita mengorek telinga dengan menggunakan cotton bud secara berlebihan atau terlalu keras dan terlalu bersemangat Itu mampu menyebabkan iritasi atau luka di liang telinga Nah, kemudian apabila kita mengorek telinga kita sendiri dengan menggunakan cotton bud juga mampu berisiko untuk menyebabkan probeknya gendang telinga Karena kita tidak mampu memperkirakan seberapa dalam liang telinga dan gendang telinga kita sendiri Nah, terus gimana sih cara membersihkan telinga yang benar? Apabila sobat PMI merasa ada gangguan pendengaran atau telinga seperti tersumbat karena kotoran telinga Sobat PMI bisa menuju ke dokter atau fasilitas kesehatan untuk dibantu dibersihkan telinganya menggunakan alat untuk mengambil kotoran telinga Atau dengan dilakukan irigasi menggunakan cairan steril untuk membantu mengalirkan kotoran telinga tersebut keluar Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk mencegah penumpukan kotoran telinga? Nah, untuk menghindari penumpukan kotoran telinga ini, sobat PMI bisa menghindari membersihkan telinga atau mengorek telinga dengan menggunakan cotton bud Karena itu mampu mendorong kotoran telinga semakin dalam di liang telinga Selain itu, juga bisa dilakukan dengan menjaga telinga tetap kering dengan menghindari telinga kemasukan air baik saat mandi maupun saat berenang Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai membersihkan telinga dengan cotton bud Selanjutnya, pada pengen topik apa nih? Silahkan komen di bawah Jangan lupa like and subscribe YouTube PMI Surakarta Bye!